Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksilino, guru dari UBTDS Negeri 01 Batu Balang. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi video kreatif pembelajaran yang saya buat, di mana saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Slides memanfaatkan akun belajaran ID. Bagaimana prosesnya? Berikut langkah-langkahnya. Berikut adalah cara untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Google Slides. Pertama, kita masuk dulu ke Google Chrome. Pastikan kita masuk menggunakan akun belajar ID. Setelah itu, kita pilih titik 9. Kemudian kita pilih Google Slides. Setelah itu, kita pilih bagian yang kosong ini. Karena saya sudah membuat yang siap jadi, maka kita pilih saja yang ini. Langkah yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu membuat background-nya. Cara menambahkan background-nya itu kita klik SISIHKAN. Kemudian kita pilih gambar. Kita bisa mengupload dari komputer, mengusul dari internet, dan juga yang lainnya. Di sini kita pilih tulis dari internet. Kita ketikan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya mengetik wabarakatulis. Kita pilih yang ini. Kemudian setelah itu kita klik SISIHKAN. Nah, kemudian di sini juga ada menu utama. Menu utama ini kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarangnya itu kita pilih bentuk yang ini. Nah, kemudian kita bebas mau menggunakan bentuk yang bulat, segi 4, yang persegi panjang bulat, bebas. Kita pilih 1, kemudian kita seret. Nah, ini sebagai contoh, di sini yang sudah jadi, kita beri warna, kita klik dulu, kemudian kita pilih yang ini. Kita bisa menggunakan warna hijau, warna biru, dan lain sebagainya. Setelah itu kita edit text. Untuk mengedit text-nya kita klik kanan, kemudian kita pilih edit text. Bebas kita isi sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita buat slide isiannya. Di sini contohnya yaitu ada sasaran, materi, referensi, permainan, dan mengembang. Di sini slide sasaran, kemudian slide materi. Nah, di sini slide permainan. Nah, di sini juga harus kita buat kotak atau bentuknya untuk tempat menu utama. Kemudian di sini juga soal-soalnya. Nah, bisa kita isikan gambar. Di sini selain itu kita juga dapat menambahkan sound. Nah, kita pilih SISIHKAN. Kemudian kita pilih audio. Nanti kita pilih berdasarkan dari drive yang kita punya. Pastikan kita sudah mengupload aset-aset dari media pembajarannya di Google Drive. Slide itu di sini, di bagian permainan ini. Di sini ada dadu. Nah, dadunya itu kita ambil dari video YouTube. Caranya sama. Kita pilih SISIHKAN, kemudian kita pilih video. Cari videonya di sini, kita ketikkan di sini, kemudian nanti kita pilih. Di bagian selanjutnya ada tempat untuk pilihan jawaban jika si suam jawab benar. Nah, di sini kita berikan tombol kembalinya. Begitupun dengan jawaban yang salah, gambarnya juga kita tambahkan dengan cara yang seperti biasa. Di sini ada slide referensi, kemudian slide pengembang. Nah, jadi pada intinya adalah media pembelajaran interaktif menggunakan Google Slide ini, yaitu setelah kita membuat slide-slidenya, kemudian kita harus pahami nomor letak-letak slide-nya. Di mana itu nanti kita gunakan untuk menu ini. Nah, contohnya di sini slide sasaran. Di menu utama slide sasaran. Slide sasaran itu berada di slide yang ketiga. Nah, di slide sasaran ini kita klik kanan, kemudian kita pilih link. Nah, nanti kita ketikan di sini slide tiga. Nah, begitu pun di bagian materi dan menu utamanya. Nah, di bagian menu utama ini menambahkannya seperti biasa. Klik kanan, kita pilih link. Dan kita ketikan slide dua. Nah, untuk mengujinya nanti kita jadikan dia slide show. Pertama, bentuknya seperti ini. Ini dia pembelajaran interaktif bahasa Indonesia ke A1-XLino SPD. Nah, ini menu utamanya. Materi. Nah, tombol kembalinya juga sudah ditambahkan. Nah, di sini ada permainan. Nah, ini dadu virtualnya. Nah, kita klik nomor dua. Nah, di sini juga ada bunyi-bunyiannya. Di gambarnya ini juga bisa ditambahkan link. Untuk menyambung ke slide yang benar dan slide yang salah. Kita coba klik yang ini. Nah, ini salah satu contohnya. Hore jawaban kamu benar. Oke, kita kembali ke awal. Demikianlah cara untuk membuat media pembelajaran interaktif. Kita berlanjut ke penjelasan berikutnya. Demikianlah cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Slide memanfaatkan akun belajaran ID. Setelah kita selesai membuat medianya, langkah selanjutnya yaitu implementasi. Berikut cuplikannya. Nah, di sini Bapak ada membuat media pembelajaran. Oke, di sini ada minum-minumnya, nak. Nah, sama kita tentu harus tahu itu tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya, pesan tadi, dikemampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan pasif. Nah, ini mata edinya. Ya. Dan itu ada bunyi-nya, kan? Ada bunyi-nya, kan? Oke, coba ada bunyi-nya. Supaya anak apa lagi-lagi, kita ada permainan. Yuk, Aura. Aura nanti Bapak Selim ini, Aura bilang stop, ya. Yuk, bilang stop. R4. R4. Nah, harapkan ke nomor R4. Oke. R4. Oke, bunyi-nya bunyi kanji adalah disini supaya keluar suara. Nah, kita harapkan disini, nah. Coba cekan ini. Cekan. Nah, cekan ini. Oke, coba yang ini. Nah, coba cekan ini. Nah, coba cekan sini yang arah lambangnya. Nah, cekan. siap-siap-siap yang mana kita pilih kita klik jawabannya kita ketenang, kita tutup awal bagaimana, Pak Enak, pembelajarannya? ada seru? ada, ada bagus? ada bisa main game-nya kalau bersepikir apa-apa ya Demikianlah video kreatif pembelajaran yang telah saya buat Semoga bermanfaat Saya mohon maaf Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Wr Wb